yang sangat luar biasa, dan itu nggak bisa dibunuh, kayak gitu, nggak bisa. Terus bisa, ya kan itu tiga langkah udah dateng, bersama Pinyakarta, misalnya dari Bankaku. Sihir ya, sihir gitu ya. Ya, tapi untuk buku yang aku bikin itu aku ngambilnya ke daerah yang lebih contoh keislamannya, jadi menganggap kalau tokoh keantai itu sebeginya kalau ada yang protes, oh nggak, nggak bisa protes, aku ngambilnya ke daerah yang sebelah sini, bukan ke daerah yang sebelah sini. Oh, jadi ada disclaimer-nya dulu, gitu ya, sebelum diprotes. Menarik juga, karena di Let's Read juga yang berpikir tuh mau ngumpulin cerita-cerita rakyat juga, itu yang khasnya banyak banget. Netflix dari dulu, Bu. Itu kan udah mulai yang Korea, yang Netflix dari dari 2015, eh, dari 2012, kumpulin cerita rakyat kasi ya. Dia mulai dari Korea, udah banyak kayak gitu. Kan yang kayak, sampai kemarin yang menang Oscar. Oh, oke. Eh, ini udah jam 3. Apa, udah siap Pak Bagong? Kayaknya siap ya. Pak Bagong udah siap, Pak? Pak Bagong masih? Pak Bagong masih? Udah. Udah ya? Udah. Kita peristirahkan orang-orang. Udah. Ini malah ngantul ya, saya. Saya jatuh ngantul ya. Waduh, jangan ngantul, Pak. Oh, di bawah lagi itu. Soalnya ngumpet sih, Pak Bagong. Oke. Bang Fuadi, suaranya agak, bang Fuadi suaranya agak, 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 kemarin. Yang lainnya pada kenceng ya, yang bang Fuadi agak lemah gitu. Kalau di speakernya agak dinaikin, itu bisa. Coba dites lagi. Didekatkan. Coba lagi, Kak Fuadi. Kayaknya tadi bang Fuadi, Pak, ngomong karena 3 orang ngomong bareng deh. Eh, kenceng. Coba aja, Bang Fuadi ngomong sekarang, Bang Fuadi. Assalamualaikum. Iya, kenceng kok. Kenceng ya? Kenceng ya? Sorry, bukan speaker-nya yang deketin ya, tapi microphone-nya di deketin ke kulit kita ya. Kayaknya bagusnya gini nih. Kalau terlalu deket, malah pek-pek-pek loh. Kalau saya. Ini udah banyak yang daftar nih. Kita mulai merasakan mereka masuk. Tapi ini yang tadi. Dari tadi aku dengar ada banyak buat bunyi WhatsApp ya. Tolong di... Mungkin WhatsAppnya tolong di-lock out dulu. Keluar dulu dari web desknya. Saya mengizinkan orang-orang masuk ya sekarang ya. Oke, Pak. Bagong siap, Pak. Udah siap dia. Siap, siap. Mbak Mirna. Mbak, nanti aku share itu ya bahan ceritanya boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Ini nanti kita akan di-record lalu kita... Nanti kan juga aku minta ininya ya. Apa scriptnya juga. Gak, pada saat membacakannya aku mau menampilkan ininya. Maksudnya bukunya gitu loh maksudnya. Oh, oke. Boleh, boleh. Boleh, Bu. Oke. Bisa kita mulai, Pak Bagong. Tolong untuk sehingga yang pertama akan mulai. Saya ingin memperkenalkan semuanya terlebih dahulu dan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah dapat hadir di Hari Dongeng Nasional ini. Kita mengadakan Dongeng Nusantara yang walaupun melalui Zoom kita saling berbagi cerita dari cerita rakyat daerah masing-masing. Mengingat ini adalah Hari Dongeng Nasional yang telah ditetapkan sebagai tanggal Hari Dongeng Nasional dari 28 November 2020. Di sini beberapa teman kakak-kakak pendongeng kita yaitu Pak Bagong Subarjo yang akan berdongeng dengan judul Terima Kasih Ayah dan lalu ada Kak Desri Susi Lawani dari Bangka Belitung. Lalu ada Kak Rona Mentari yang akan bercerita tentang cerita rakyat Yambi dengan judul Si Kelingking. Lalu ada Bang Fuadi Kelayu dari Aceh yang akan bercerita awal mula ayam berkokok di pagi hari. Dan ada Ibu Sinta yang akan bercerita dari Tanah Batak yaitu Hana Godang. Dapat diakses di Let's Read di www.letstreetasia.org. Nanti Ibu Sinta juga akan membagi cerita di layar ini yang dapat kita lihat bersama-sama. Dan terima kasih kepada yang sudah hadir untuk ikut serta mendengarkan dongeng ini. Saya memohon pada yang peserta untuk apabila dapat mute mikrofonnya di selama proses dongeng karena akan didengarkan secara langsung dan juga akan direkam. Lalu masing-masing pendongeng akan bercerita dimulai dari sekarang oleh Pak Maaf ini ada siapa ini. terima kasih. 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 Merpati. terima kasih. 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 Besokan harinya, ayam jantan begitu terkejut usai bangun pagi. Ayam melihat tak ada lagi mahkota di kepalanya. Ayam menangis karena mendapati dirinya tak lagi gagah seperti kemarin. Sang ayam pun berlari pada teman-teman. Tupai! Tupai! Kura-kura! Kura-kura! Tolong aku! Mahkotaku hilang! Aku tidak gagah seperti kemarin. Hmm... Kamu sudah curang sama merpati, wahai ayam jantan. Padahal dia ingin berteman dengan kita. Tapi kamu mencuranginya, kata Tupai pada ayam jantan. Lalu aku harus bagaimana? Tanya ayam. Kamu harus minta maaf pada merpati dan mengajaknya bermain. Kemudian ayam pun berlari ke rumah merpati. Merpati! Merpati! Maafkan aku, merpati! Merpati! Aku kehilangan mahkotaku karena curang padamu. Maafkan aku. Merpati tersenyum dan berkata, Aku sudah memaafkanmu, wahai ayam jantan. Apakah aku besok bisa bermain dengan kalian? Tanya merpati. Hmm... Tentu saja, tentu saja merpati. Kami senang jika kamu ikut bermain dengan kami. Tapi, bisakah kamu menolongku menemukan lagi mahkotah di kepalaku? Tanya sang ayam. Suaramu sangat bagus, wahai ayam jantan. Berkokoklah setiap pagi agar mahkotamu tumbuh kembali. Mereka pun lalu bersalaman. Tanda pertemanan menjadi saudara. Janganlah curang pada teman-teman. Karena itu bisa berdosa. Bermainlah mereka sangat senang. Di dalam hutan bersendaria. Berlari kesana, kemari. Bernyanyi-nyanyi. Begitu bahagia. Begitulah cerita singkat ini. Mudah-mudahan semua kita. Semua bahagia. Salam-salam. Salam mulia. Semua kita. Semua mulia. Itu, Kak Mirna. Bagus sekali, Kak. Terima kasih banyak. Bagus sekali ayam berkokok di pagi hari. Maaf tadi saya muted. Bagus sekali ceritanya. Penuh dengan semangat. Ini dari Aceh ya, beneran ya? Bukan. Saya dulu dengarnya sama kakek saya. Nggak tahu entah itu dari Aceh, entah dari apa. Tapi saya begitu menghafal adegan-peradegan setiap cerita yang diciptakan kepada saya masa lalu ketika saya kecil. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Menarik, menarik. Ini khasnya Kak Fuadi itu ada salam di belakangnya. Oke, saya coba ada yang banyak sekali in the waiting room. Saya mau perisalkan mereka masuk dulu. Selanjutnya kita ke Kak Rona ya? Iya. Sebentar ya. Ini banyak sekali yang mengantri di luar. Duduk di luar. Mbak Mirna ini suaranya agak sangat delay kayaknya. Iya, ini internet ini tiba-tiba mendung loh. Di sini. Kelap sekali awannya. Oke. Oke, kita lanjut aja ya. Iya, terus kita lihat videonya Mbak Mirna freeze. Iya, iya. Kita lanjut aja. Waduh, waduh, waduh. Di sini sih masih ada. Di sini masih ada. Oke, kita ke Kak Rona langsung. Maaf ya, kita harap internetnya, koneksinya baik-baik aja. Kita langsung aja ya. Kak Rona siap. Siap. Oke, Kak Rona. Saya akan men-mute saya sendiri. Silakan dimulai iklan lain. Mohon di-mute suaranya terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mirna. Salam hormat Pak Bagong. Bapak saya luar biasa dari Jogja. Kemudian ada abang saya dari Aceh, Bang Pwadi. Ceritanya luar biasa. Sekarang saya mau melanjutkan semangat Pak Bagong dan Bang Pwadi. Tapi, walaupun Kak Rona asalnya dari Jogja, tapi Kak Rona suka sama cerita rakyat dari seluruh Nusantara. Dan kali ini Kak Rona mau bawain cerita rakyat dari Jambi. Nah, seperti apa? Pada zaman dahulu kalah, zaman dahulu kalah, kita belum lahir orang tua, kita juga belum lahir. Hiduplah seorang pemuda bernama Kelingking Manggil bareng-bareng yuk! Kelingking, siapa? Kelingking Lebih keras lagi! Kelingking, Kelingking Angkat jadi Kelingkingnya Kenapa ia ditanggil Kelingking? Kenapa? Kira-kira ya Ternyata itu karena tubuhnya Ternyata Tubuhnya sebesar jadi Kelingking Coba angkat tangan kita Lalu kita jentikan Kelingking kita Lalu kita melihat baik-baik Kelingking kita Kira-kira bisa enggak ya Seorang manusia Tubuhnya seketik ini Meski mungil Meski mungil Seperti ada yang feedback ya Boleh di mute Mankan setia Terima kasih Meski mungil Kelingking adalah Pemuda yang pemberani Ia tak pernah merasa malu Walaupun tubuhnya kecil Sebesar jadi Kelingking Dan saat itu yang membuat Kelingking berbahagia Ayah ibunya juga tak pernah malu Punya anak Seperti Kelingking Ayah dan ibu Kelingking Ayah dan ibu Kelingking Dulu sangat mengharapkan Sekali punya anak Tentu Ketika ia punya seorang anak Mereka sangat berbahagia Walaupun anaknya tidak terlahir sama seperti anak-anak yang lainnya Karena tubuhnya kecil Karena tubuhnya kecil Tapi walaupun begitu Ibu Kelingking selalu punya lagu yang dinyanyikan untuk Kelingking setiap hari Ibunya selalu bernyanyi Kelingking anakku Engkau hebat dan baik hati Kelingking anakku Yang rupawan dan pemberani Sang ibu selalu menandungkan lagu itu setiap hari Untuk anaknya si Kelingking Hingga suatu hari Ada kabar mencemaskan Nenek Gergasi Nenek Raksasa Akan datang ke kampung mereka Dan itu adalah saat Dimana nenek Gergasi Akan memakan seluruh penduduk kampung Oh tentu ini berbahaya Warga sudah diberitahu Dan mereka bersiap untuk mengungsi Untung ada kabar itu Sehingga mereka semua bisa mengungsi Tapi Saat ayah dan ibu mengajak Kelingking untuk mengungsi Kelingking menolak Tidak ya Tidak bu Aku tidak mau mengungsi Kenapa nak Ini berbahaya Nenek Gergasi bisa memakanmu Ayah Ibu Tenang saja Aku akan menjaga kampung ini Tapi kamu terlalu kecil nak Tidak apa Justru kalau tubuhku kecil Aku bisa bersembunyi dengan muda Ayah dan ibu Percaya Percaya ya sama aku Ya sudah Ya sudah Ayah dan ibu sudah tidak Bisa menahan Kelingking lagi Ayah dan ibu pun pergi mengungsi Dan tinggallah Kelingking sendirian Apa yang dilakukan Kelingking? Kelingking bersembunyi Tubuhnya kecil Dia bisa bersembunyi dimanapun Dan Suara itu pun muncul Suara yang muncul Dari kedatangan Nenek Gergasi Nenek Gergasi datang Hahaha Aku bersiap untuk memakan Warga di sini Tapi Nenek Gergasi Bingung Karena di sekitarnya Sudah tidak ada orang Mana ini warga kampung Aku lapar Dan Kelingking Saat dia bersembunyi Ia berteriak Dari tempat persembunyi Dengan kencang Wahahaha Warga kampung Sudah aku makan duluan Sekarang giliranku Untuk memakan Mu 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 Kelingking menggunakan Pengeras suara yang sangat kencang Nenek Gergasi bingung Suara siapa itu Kenapa Ada suara tapi tidak ada wujudnya Kamu tidak perlu tahu siapa aku Aku akan segera memakanku sekarang juga Karena seluruh warga kamu sudah Aku telan Hahaha Nenek Gergasi mendengar suara itu Hatinya cuk juga Ia pun segera berlari Meninggalkan kampung itu Dan Baik-baik Aku akan pergi Jangan makan aku Dia lari ketakutan Kelingking senang sekali Ia berhasil membuat Nenek Gergasi ketakutan Ia pun kembali ke pengungsian Memberitahukan apa yang sudah terjadi Dan warga Semua berterima kasih kepada Kelingking Untuk terakhir kalinya Ibu menyanyikan lagu Dan itu semua dinyanyikan Bersama warga kampung lainnya Untuk Kelingking Terima kasih ya Kelingking Ternyata lagu ibu Terwujud juga ya Itu dia cerita Kelingking Bagus sekali Terima kasih Terima kasih banyak Di sini mulai geledek Dan awannya mulai mendung banget Itu ceritanya tentang Kelingking Menarik sekali ya Dan dengan Bawaan Musikal Yang juga Apa namanya Cerita yang bersemangat Membuat kita jadi Semangat lagi Untuk melanjutkan Terima kasih banyak Karena Karena Dan partisipannya sudah Ini juga banyak sekali Yang Sedang Nunggu Di luar ruangan Sebentar Saya biarkan mereka Masuk dulu Banyak sekali Tiba-tiba Bapak Mirna bisa jadiin Saya co-host juga Kalau saya bisa Biar saya bisa Bantu confirm Boleh-boleh Gimana caranya Make me as co-host More Kalau gak salah ya More 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 Gimana ya More ini Di list partisipan Di list partisipan Nama saya Terus ada titik tiga Pencet Make me as a co-host Ada mbak Make Make host atau co-host Make host aja gak apa-apa ya Gak ada co-host disini Boleh-boleh Tapi ini change jadinya Oh gitu Oke Nanti kita film Oke 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 Ya udah Harusnya bisa sih Gak apa-apa Lanjut aja dulu Oke Selanjutnya Siap-siap Pak Terima kasih Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. terima menonton. terima menonton. terima menonton. Kak Desri menarik sekali. Suaranya bisa didengar? Oke. Itu adalah legenda penjungor dari Kepulauan Bangka Belitung ya, Kak Desri. Menarik sekali. Tepatnya dari Kabupaten Bangka Selatan. Bangka Selatan. Daerah mana Bangka Selatan? Bangka Selatan ini bukotanya Tobu Ali, tapi yang diambil ini agak-agak diselatan lagi. Namanya Desa Gudang. Oh, Desa Gudang. Oke. Jadi kalau misalnya datang ke Bangka Belitung, khususnya Kepulau Bangka, Kabupaten Bangka Selatan. Karena memang Kepulauan Bangka Belitung ini sangat terkenal dengan batu-batunya yang besar-besar dan aneh-aneh. Jadi memang banyak sekali bentuk-bentuk batu yang kemudian menjadi legenda. Ya, menarik sekali. Terima kasih, Kak Desri. Mungkin kita akan lanjutkan selanjutnya. Ya, tadi kan kita sudah dengar dari Pak Bagong di Jogja, lalu dari Aceh, dari Kak Po Adi, lalu dari Jogja. Kak Rona membawakan cerita rakyat Jambi tentang kelingking, dan juga Kak Desri membawakan tentang legenda pejungor dari Kepulauan Bangka. Lalu ada Ibu Sinta dengan digital platform dari Let's Read, dari Asia Foundation yang punya cerita dari Tanah Batak, karena godang ya Bu Sinta ya. Sinta kan, Bu Sinta bukan pendongeng, tapi memang Asia Foundation memang banyak bergerak untuk mendokumentasikan cerita anak-anak ya Bu, termasuk dengan cerita rakyat. Ini dalam giliran berikutnya, Bu Sinta akan menceritakan Hana Godang dari Tanah Batak ini. Apa mungkin ada yang mau di-share di layar, Bu? Iya, boleh. Saya share materinya ya, jadi bisa kelihatan gambarnya juga. Jadi sebenarnya saya itu membacakan satu dongeng mungkin ya. Teman lain tadi, Pak Bagong, ada Mbak Desri, Kak Rona, Bang Po Adi itu kan pendongeng-pendongeng yang sudah berpengalaman nih. Saya juga jadi belajar juga nih. Sekarang ini, saya mencoba untuk membacakan dongengnya dari Pak Pustakaan Digital Let's Read yang namanya Halana Godang. Ini saya share materinya ya. Silahkan, Bu. Saya bisa share, sebagai host bisa ya? Ya. Oke, boleh. Kayaknya saya nggak bisa share karena bukan co-host atau bukan host. Boleh di ini dulu? Iya, di allow dulu. Harus di allow dulu. Iya. Biar pencet share kirinya, terus klik multiple something gitu tulisannya. Multiple person can share. Kalau nggak salah. Sepertinya belum. Mungkin sambil menunggu. Apa sudah? Belum ya, sepertinya. Belum. Apakah memungkinkan kalau... Share screen, tulisan share screen di bawah warna hijau. Mbak Mirna. Mbak Mirna. Mbak Mirna di mute. Nah, sudah nih. Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah. Baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta dari The Asia Foundation. Terima kasih untuk undangannya, Kak Mirna. Selamat hari dongeng untuk semua teman-teman, terutama untuk para pendongeng seluruh Indonesia ya, khususnya. Tadi ada Pak Bagong, Mbak Destri, Kak Rona, Bang Puadi. Terima kasih banyak. Saya diberi kesempatan untuk bergabung di sini. Ini jujur saja pertama kali saya bergabung dengan teman-teman pendongeng yang canggih-canggih. Saya langsung saja cerita yang akan saya bawakan ini adalah berjudul Halana Godang, ditulis oleh Olen Khairuni dan diilustrasikan oleh Hurun Inun. Saya lanjutkan ya. Dahulu kala, hiduplah seorang naga raksasa bernama Halana Godang. Tubuhnya sangat besar dan panjang hingga dapat melingkari bumi. Dengan gigi dan kukunya yang tajam, ia berburu mangsa. Ia juga menjaga telur-telurnya di sarang bumi. Gambar bisa dilihat naga tersebut ya. Suatu hari, seorang gembala membawa hewan-hewan ternaknya ke padang rumput. Ketika hujan turun, ia berlari masuk hutan dan berteduh di bawah pohon. Seperti saat ini musim hujan, pada saat itu juga rupanya di hutan tempat gembala juga sedang turun hujan. Nah, setelah hujan reda, ia pun mencari jalan keluar. Namun, ia malah tersesat. Semakin jauh masuk hutan belantara. Si gembala kebingungan dan ia merasa lapar. Ia mencari sesuatu untuk dimakan. Dan ia menemukan telur-telur raksasa. Ada dua buah telur yang sangat besar. Bila dilihat dari ukuran badan si gembala, ukurannya lebih besar dari ukuran si gembala tersebut. Karena ia semakin lapar, si gembala pun memasak salah satu telur besar tersebut. Wow. Telur itu begitu besar. Gembala kekenyangan memakannya. Ia lalu bersandar di salah satu pohon dan tertidur. Gembala terbangun ketika mendengar suara gaduh. Di depannya tampak seekor naga raksasa yang marah. Rupanya dialah pemilik telur-telur itu. Berani-beraninya kau memakan telurku. Sekarang kau akanku makan. Raung halana godang. Ia mulai menyerang si gembala. Si gembala tampak ketakutan ya. Gembala sangat ketakutan. Ia pun lari sekencang-kencangnya. Ia berlari dan berlari tanpa menoleh ke belakang lagi. Ia berlari di antara pepohonan dan menerobos semak-semak. Ia berlari menyeberangi sungai dan melewati tepi dunia. Jauh sekali dia berlari rumpa gembala tersebut. Ia berlari hingga senja. Hingga bulan muncul di angkasa. Melihat bulan harapannya tumbuh. Ia memohon perlindungan kepada bulan. Bulan pun mengambil dan menyembunyikan si gembala. Gembala sudah tidak terlihat karena tersembunyi di balik tubuhnya si bulan. Halana godang sampai di hadapan bulan. Bulan, si gembala telah memakan telurku. Serahkan dia biarku balas. Bulan sudah berjanji akan melindungi si gembala. Bulan berusaha membujuk halana godang untuk tidak memakannya. Ia menyarankan halana godang memberikan hukuman lain untuk si gembala. Misalnya, hukuman denda. Namun halana godang terbakar amarah. Ia berkeras tetap ingin memakan sang gembala. Maka bulan pun menawarkan dirinya. Daripada kau makan gembala itu, makanlah aku saja. Kau boleh memakanku berkali-kali. Halana godang menyetujui tawaran itu. Ia memakan sang bulan. Itulah sebabnya setiap 29 hingga 30 hari, kita akan melihat bulan menghilang dari langit malam. Sang bulan dimakan oleh halana godang. Nah, ceritanya berakhir di sini. Dan untuk keterangan cerita halana godang ini, ini merupakan kisah yang menggambarkan rasi Orion dan peristiwa bulan baru dari Tanah Batak. Ini aspek astronomi. Keterangannya bisa dibaca sebetulnya di buku bagian belakangnya ya. Bulan menghilang dalam cerita halana godang adalah kisah tentang fase bulan baru. Ketika bulan tidak tampak sepanjang malam di langit. Saat bulan baru, bulan terbit di pagi hari hampir bersamaan dengan matahari, dan terbenam juga berbarangan dengan matahari. Fase bulan itu perubahan wajah bulan yang kita lihat di langit. Setiap bulannya, yang kita lihat itu fasenya adalah bulan baru, kemudian bulan sabit, bulan perbani awal, bulan cembung, bulan purnama, bulan cembung lagi, bulan perbani akhir, bulan sabit, dan bulan baru. Dari satu bulan baru ke bulan baru, berikutnya itu butuh waktu 29 setengah hari. Nah, naga dalam cerita halana godang adalah rasi bintang Orion, atau yang dalam mitologi Yunani dikenal sebagai si pemburu. Jadi untuk, sedangkan untuk masyarakat Jawa, ada kepercayaan lain ya, Orion ini dikenal sebagai rasi waluku atau bintang bajak. Ketiga telur naga dalam cerita ini merupakan sabuk di rasi Orion, yang terdiri dari tiga bintang cukup terang, yang mudah dikenali di langit malam. Ketiganya adalah almitak, alnilam, mintaka, yang juga dikenal sebagai sabuk sang pemburu dalam mitologi Yunani. Jadi, di rasi Orion juga terdapat awan gas dan debu yang jadi tempat kelahiran bintang-bintang baru. Nah, cerita ini diterbitkan oleh Asia Foundation, bisa dibaca, diakses di aplikasi Let's Read di www.letstreetasia.org. Oke, teman-teman yang punya ponsel bisa mengunduhnya sekarang juga melalui Playstore. Ketik Let's Read, dalam waktu sebentar, teman-teman sudah mempunyai sekitar 700 cerita dalam 40 bahasa di Asia, termasuk bahasa Indonesia. Ada juga bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, bahasa Minang, dan kita sedang proses bahasa Batak juga. Ada 350-an di bahasa Indonesia. Jadi, teman-teman mungkin, terutama para pendongeng yang mencari materi bahan bacaan, bisa juga dilihat di aplikasi digital Let's Read tersebut. Nah, itu ceritanya. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Sinta, atas ceritanya menarik sekali tentang halana godang dari Tanah Batak. Yang bisa di, ini juga bisa diakses di Let's Read ya. Dan ceritanya juga bergambar ya. Dan juga tidak terlalu panjang. Jadi, mungkin, apa namanya, nggak membosankan untuk anak-anak juga ya. Iya. Nanti linknya saya bisa ketikan di chat ya, Mbak Mir. Supaya mudah. Sip, sip, sip. Ini menarik sekali semua cerita hari ini. Di sini, kadang-kadang agak freeze ya, agak beku gambarnya. Di sini. Hilang-hilang. Tapi, tadi videonya lancar sih, terekam. Apa namanya? Pak Bagong dan Bang Vo Adi nggak kelihatan lagi. Udah keluar dari... Karena there's disconnect ya tadi. Sebenarnya nunggu di-confirm itu. Iya, nunggu di-confirm. Sebenarnya. Mungkin. Oke. Tadi. Tadi. Itu di. Udah semuanya udah pada masuk lagi sih. Ini juga ada yang baru-baru pada masuk. Tapi sayangnya kita udah selesai. Kalau ada yang mau melanjutkan, silahkan. Lanjutkan cerita lagi. Jadi saya bisa mengundang Pak Bagong dan Bang Vo Adi masuk lagi. Tapi yang jelas ini sebenarnya... Pak Bagong... Merusak. Siapa itu? Oke. Terima kasih semuanya. Ini sebetulnya sudah selesai. Pak Bagong yang membacakan cerita. Dan kita memang dalam merekod video ini. Dan juga mengadakan pembacaan cerita secara live. Dari Pak Bagong Subarjo dari Jogja. Lalu ada Bang Vo Adi dari Aceh. Lalu Mbak Rona Mentari dari Jogja. Mbak Tisri dari Kepulauan Bangka. Dan Bu Arya Satyani Sinta Dewi dari Let's Read Asia Foundation. Yang memiliki platform digital. Apa namanya? Let's Read yang bisa baca cerita anak-anak. Dari cerita yang kreatif sampai cerita rakyat juga ada ya Bu di situ ya? Ada, ada. Justru kita sebenarnya tertarik juga untuk mengumpulkan cerita rakyat nih. Banyak tadi kan saya baca beberapa cerita. Beberapa cerita-cerita itu bagus loh kalau dibikinkan buku bergambarnya ya. Yang tadi kan Istri bacakan. Pak Bagong, Bang Vo Adi, Kak Rona juga. Itu menarik banget ceritanya. Kak Rona itu nyalain aja videonya kok dimatiin. Corona mana? Iya, 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 Kak. Ini lagi ada yang perlu dikerjain. Oke. Mungkin lagi yang tadi belum sempat bergabung dari awal dongeng dibacakan. Bisa nanti akan kita melakukan editing pada video yang tadi awal direkam. Dan kita juga akan memasukkan penerbangan itu dalam bahasa Indonesia. Karena diadakan juga dari tadi para pendana yang juga menggunakan dongeng dalam bahasa Indonesia. Bisa nanti kita mengatasi itu. Itu kan tadi. Situ kami bahasa bujaya.com Mbak Meda Fris ya. Halo, Tess? Halo? Kayaknya Bu Sinta harus ini nih. Backup jadi presenter. Sama Mbak Desri. Atau enggak gini, saya mau tanya deh tadi ya. Kan menyambung pembicaraan kita di awal mengenai cerita rakyat itu kan sebenarnya agak, tadi kan banyak cerita rakyat yang harus diperhalus gitu ya. Enggak ya. Mungkin satu. Enggak, tergantung cara bertuturnya sama sesuatu yang menyiramkan, kadang kalau bisa disampaikan dengan tidak menyiramkan akan jadi masuk gitu loh. Jadi kalau saya... Karena kan apa yang sadis gak ada.